assalamualaikum halo teman-teman di video kali ini aku mau membuat sambal terong pipit sambal ini aku campur pakai terimedan jadi enak banget mantul disimak dan diikutin videonya sampai selesai ya nah ini ada terong pipit yang sudah aku potekin dari tangkenya dan sudah aku cuci bersih ya dan ini ada terimedan yang akan aku pakai untuk campuran sambalnya dan bumbunya disini aku pakai bawang putih bawang merah cabai rawit merah lombok keriting garam gula pasir dan juga penyedap rasa semua bumbu ini aku haluskan dengan cara diulek mau dicoper juga bisa tapi menurut aku lebih enak diulek seperti ini kalau sudah halus seperti ini kita sisihkan dulu ya teman-teman dan disini aku menyiapkan minyak untuk menggoreng terongnya nah ini aku masukkan terongnya dan kita goreng sampai setengah matang aja ya Hai setelah itu angkat dan tiriskan lanjut dengan menggunakan minyak yang sama aku menggoreng teri medannya di sini aku goreng-goreng sebentar lalu aku sisihkan ya teman-teman dan lanjut aku ambil sambalnya yang kita ulek tadi dan kita tumis di sebelahnya oseng-oseng sebentar sampai bumbunya itu harum lalu kita campurkan dengan teri di sebelahnya nah ini langsung aku campur aduk-aduk kita masak sampai benar-benar matang lanjut masukkan terongnya dan kita aduk sampai rata lalu disini aku tambahkan air sedikit ya agar bumbunya itu semakin meresap ke dalam terongnya lanjut ini aku masak sampai airnya asat dan minyaknya kembali keluar nah seperti ini jangan lupa untuk dicipi-icip rasa ya kalau sudah pas dan airnya udah asat sudah bisa kita sajikan di piring saji nah mudah banget kan cara membuatnya ini sambal enak banget mantul banget pedesnya gurihnya dari ikan asin itu mantep silahkan dicoba di rumah ya dan jangan lupa untuk selalu like komen dan juga subscribe tunggu video saya selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.